Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung Raperda tentang kedaulatan pangan yang diinisiasi oleh Komisi B DPR di Jawa Tengah. Raperda tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan di daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada rapat paripurna di gedung DPR di Jawa Tengah pada selasa 17 Oktober 2023. Jawa Tengah selama ini sebelumnya sebagai lumbung pangan, cuma selama ini kita juga terombang ambing inflas itu juga dari pangan. Harapan kami adalah nanti dengan perjayaan ini bahwa kita bersama-sama dengan DPRD, dengan semua stakeholder, ada guidance bagaimana kita bisa lebih mandiri dari pangan menjaga kestabilitasan harga di Jawa Tengah.